Ini pertengahan Januari, warga Jakarta udah bisa pakai fasilitas jembatan penyeberdangan orang di Bundaran Senayan nih. Wah, ini berarti bentar lagi nih ya. Nah, warga juga seneng banget nih sama JPO yang sudah direkitalisasi ini. Jadi makin amik dengan konsep modernnya nih. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, sudah ada Nadia Soekarno nih yang duluan ke sana. Kita lihat yuk, JPO-nya sudah beres apa belum, Nadia. JPO Bundaran Senayan hampir rampung 100% nih, karena sudah masuk ke dalam tahap finishing. Kalau kita lihat sendiri, memang masih ada beberapa bagian yang perlu untuk diperbaiki. Untuk sementara, memang JPO ini belum bisa digunakan. Kalau kita lihat sendiri, memang jalan menuju ke arah Terat Jakarta masih ditutup. Oke, sekarang kita lihat kondisinya seperti apa. JPO Bundaran Senayan yang letaknya di depan Ratu Plaza sudah masuk ke dalam tahap finishing. Ada beberapa pekerja yang terlihat melakukan perbaikan dan pengecekan. Agar siap digunakan warga DKI Jakarta per 15 Januari nanti. Kalau dilihat, memang sebagian sudah rapi ya. Nah, kebetulan ini lagi ada inspektor atau pengawas dari ketiga JPO yang ada di Jalan Sudirman. Masa saja kita ngobrol sama Bapak Pris. Hai Pak Pris. Hai. Pak Pris, ini mau nanya, untuk JPO yang dibunaran Senayan sudah sejauh mana nih Pak? Tats ini sudah 95 persen ya, tinggal finishing tats, finishing terakhir, finishing kecil-kecil. Ini konsepnya lebih ke konsep modern, kemudian dinamis, serta ramah. Modern dari bahan-bahan yang dipakai, material yang dipakai. Seperti Mbak Nadia lihat, pakai polifarbonat. Mbak Nadia di sini juga, dan teman-teman yang remaja-remaja putri khususnya ya. Paparan sinar matahari itu nggak langsung jadi adem lah gitu kan. Sehingga lamah terhadap teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang di Fable. Karena di sana nanti ada lift, kiri-kanan, barat, dan timur, yang nanti memudahkan bagi teman-teman atau sahabat kita yang di Fable untuk menyebrang di JPO ini. Dengan kondisi JPO yang lebih baik, kripikalisasi ini mendapat reaksi positif dari warga. JPO yang ini menurut saya sih bagus ya dibangun JPO kayak gini, soalnya kita memudahkan kita untuk nyebrang. Udah gitu JPO-nya juga bagus, dan niatnya juga ada lift kan. Jadi kayak untuk disabel-disabel gitu kayak lebih mudah untuk naik JPO tersebut gitu. Ya ini lebih membuat orang jelan kaki jadi nggak takut. Karena kan kita menyebrangannya kayaknya susah banget ya. Jadi memang JPO itu diperluin dan udah wajib lah ada di Jakarta. Jadi saya rasa sangat bagus dan udah saatnya Jakarta berubah. JPO sepanjang 68 meter ini menelan anggaran sebesar 17,4 miliar rupiah. Dan selama proses revitalisasi, untuk sementara warga harus menggunakan pelikan crossing jika ingin menyebrang. Setelah megang ini, bisa dilihat tuh tangan saya masih kotor. Jadi masih ada yang perlu untuk diperbaiki ya. Sementara untuk CCTV sendiri baru akan dipasang pada 20 Januari. Sementara untuk lift baru akan datang ke Jakarta pada bulan April. Pemasangan membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Sementara untuk seluruh JPO yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, ditargetkan untuk tahap pengerjaannya membutuhkan waktu sampai akhir Januari. Nadia Soekarno, Sigit Wicaksono, melaporkan untuk net.